Siapa sangka di kawasan Masjid Gede Kauman inilah tersimpan satu tempat sejarah yang digunakan sebagai sarana pendidikan. Terselip di Gang Kauman GM1 No. 316 Yogyakarta, ada sebuah bangunan cagar budaya, yakni Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Adfal atau TK Aba Kauman, yang dicatuskan oleh pelopor pendidikan anak usia dini Nyi Ahmad Dalan dan penggerak TK Aba Siti Umnia. Bangunan yang masih kokoh berdiri ini dibangun sejak 21 Agustus 1919 dan menyimpan sejarah yang panjang. Salah satu yang menarik adalah Museum Mini, yang didedikasikan sebagai tempat menyimpan barang-barang bersejarah selama TK Aba beroperasi dari tahun ke tahun, mulai dari foto, pakaian seragam anak-anak dari masa ke masa, hingga kursi, meja, dan papan tulis yang sempat digunakan pada masa lampau. TK Aba Kauman yang sudah berusia satu abad ini juga mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang tertuang dalam satu mata pelajaran, yakni pendidikan agama Islam untuk anak-anak. Seperti berlatih sholat bersama hingga membaca ikhrok di pukul 7 pagi. Dan unggulan kami di sini di TK Aba Kauman itu adalah, unggulannya adalah PAE, Pendidikan Agama Islam di mana kita tetap mengundurkan di situ. Kenapa? Karena anak-anak itu memang dari awal, fondasi awal itu memang kami tanamkan di situ tentang bukti bekerti, tentang apa, ibadah-ibadah yang lain. Menjadi kepala sekolah sejak tahun 2014, Emy Umayyah juga mengungkapkan, TK Aba Kauman terus mengikuti perkembangan zaman seiring dengan pesatnya teknologi dan informasi dalam pembaharuan pembelajaran, termasuk saat ini dengan mencoba kurikulum merdeka. Dari sejarah yang tercatat di suara Aisyah, TK Aba Kauman lahir atas kepedulian organisasi Aisyah pada pendidikan anak usia dini. Saat itu TK tersebut bernama Froebel pada tahun 1919, di mana Froebel adalah seorang filosof berkebangsaan Jerman dan dikenal sebagai the founding father pendidikan anak usia dini. Meskipun banyak ilmu agama yang diajarkan, namun pihak sekolah juga menambahkan bermacam kegiatan ekstra, seperti drum band, melukis, menari, renang, komputer, vokal dan angklung agar dapat menambah skill peserta didik.